Tim Kuasa Hukum Adi Armando juga melaporkan anggota DPR ke Polda Metro Jayat dengan laporan pencemaran nambah baik klien Anda. Namun menurut Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR, berdasarkan Undang-Undang MD3, anggota DPR memiliki hak imunitas dan tidak bisa diberkarakan secara hukum. Nah, apakah mungkin polisi menghentikan laporan Anda atas pertimbangan Undang-Undang MD3 tadi Pak? Atau seperti apa pandangan hukum dari Anda Pak? Ya, pandangan hukum kami menanggapi soal, apa namanya, hak imunitas. Saya kira begini, tidak serta-merta seorang punya hak imunitas lantas dia boleh melakukan pelanggaran hukum, gitu. Contoh, saya naik kendaraan, apa namanya, pelacering yang nggak ada, kemudian diberdiri polisi saya bilang, saya punya hak imunitas, misalnya saya anggota Dewan, itu dua hal yang berbeda. Dalam konteks ini, konteks cuitan, kan gini, imunitas itu berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Sepanjang dia sedang menjalankan tugasnya, saya kira kita bisa memaklumi. Contoh, ketika dalam RDP, di dalam ruang sidang, dia berdebat sedang lupa mempertahankan, apa namanya, mempertahankan argumennya, saya kira itu masuk dalam domen hak imunitas, gitu. Tapi ketika dia melakukan cuitan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan, saya kira ini menjadi domen daripada hukum, ya, hukum umum, hukum pidana, gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Kebun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya, ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan petayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.